Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yusuf Kuryanto Dari Prodi Teknologi Informasi Ya, jadi disini saya akan mempresentasikan Tentang sistem komputer di materi kedua Nah, saya mulai Jadi di video ini saya akan menjelaskan dua hal ya Yaitu pertama program utility dan yang kedua lisensi software Jadi apa sebenarnya program utility dan lisensi software Saya akan menjelaskan ya Oke, langsung aja next ke slide selanjutnya Apa itu program utility? Ya, satu program utility Perangkat lunak utilitas adalah bagian dari perangkat lunak sistem yang terlibat Dalam kegiatan optimasi fungsi suatu sistem di dalam komputer Ya, keberadaan ini dan pengguna perangkat lunak utilitas ini sendiri Hanya akan disadari kegunaannya bagi user atau pengguna yang paham tentang sistem komputer Nah, sebagai contoh software yang digunakan yaitu Avas Ya, Avas kan adalah software yang berguna untuk antivirus ya Nanti saya akan jelaskan satu persatu ya Yang kedua ada smart draft Sama hal ya, seperti Avas fungsinya Dan sisi liner untuk membersihkan komputer kita dari sisa-sisa file-file sampah ya Kemudian ada wind rail yang berguna untuk meng-extract, compress, dan lain-lain ya Nah, langsung aja kita next slide Yaitu program disk compression Untuk meng-compress suatu data sehingga dapat meng-optimalkan sisa-sisa penyimpanan data Nah, contoh software-nya itu winrar Contoh kita memiliki sebuah video ya Yang berukuran 1GB ya Dan disini kita akan meng-compress sebuah file tersebut Yaitu video yang berukuran 1GB Nah, bila kita meng-compress Ada file ya File yang akan kita jadikan Contoh kan video Video itu kan MP4 ya Atau MKV dan lain-lain ya Ada format filenya Nah, bila kita compress Kita bisa mengubah format file tersebut menjadi RAR, ZIP, dan lain-lain ya Nah, dengan adanya compress ini Kita bisa sedikit mengurangi penyimpanan ya Yang ada dalam komputer ya Jadi gunanya untuk compress ini Bisa mengecilkan suatu ukuran file ya Seperti video tadi Yang contohnya 1GB ya Setelah di-compress akan menjadi 900 dan 800 Itu sesuai settingannya dari compressnya ya Jadi bisa disesuaikan untuk pengompresannya Oke lanjut Yaitu program disk cracker Checker ya End cleaner Ya, sesuai namanya Program ini mengecek keadaan hard disk dan berbagai sisi Dan memberikan junk file Atau duplikat file yang ditemukan Sehingga lebih optimal Dalam penggunakan ruang penyimpanan Nah, contohnya itu software Si Celener ya Nah, jadi Si Celener ini Adalah software yang berguna Untuk membersihkan file-file Yang ada pada laptop atau komputer kita Yang ada sampah Jadi kita dengan adanya aplikasi ini Bisa membersihkan sampah tersebut Jadi dalam komputer Ini dengan software si Celener ya Yang berguna untuk membersihkan Dan untuk disk cracker ya Yang mengecek Seumpama kita punya disk ya Nah, kita akan coba Cek disk tersebut ya Apakah masih berfungsi Dan mungkin ada sampah-sampah Di dalam driver ya Dalam hard disk kita ya Penyimpanan kita Itu bisa dicek dengan aplikasi ini Jadi, bila ditemukan setelah di scan Nah, ada berkas-berkas yang Kayak tidak penting ya Contohnya file Jung ya Sampah Dan file duplikat Contohnya duplikat Kita memiliki video Dua yang sama ya Sama persis Nah, itu bisa terdeteksi Dengan adanya C-C-C-Lener ini ya Nah, jadi Maka dari itu Dengan adanya aplikasi ini Kita bisa Lebih mengoptimalkan Komputer kita ya Oke, lanjut Kita next Yaitu program antivirus Program antivirus ini Untuk mengecek secara berkala ya Mendata Membersihkan Sumber dan virus Yang terdeteksi Di dalam komputer Contoh aplikasi Atau software-nya Yaitu Avas Ada smart daft ya Itu biasanya kita gunakan Di laptop atau komputer Nah, jadi Dengan adanya Program antivirus ini Kita bisa menangkis Atau menangkal Virus-virus ya Contoh-contoh virus yang Biasanya ditemukan Itu biasanya Di browser ya Kita kan kadang sering Internetan ya Di browser Contoh seperti Kita akan mau download file ya Di website lain ya Mungkin website-nya Sedikit berbeda Dengan yang lain Dan carinya Sedikit susah Dan harus cari yang Yang agak sulit gitu ya Dengan adanya link download Link download-nya pun Ada iklannya Dalam iklan itu juga Memiliki malware Dan ada juga Dari software ya Contoh ada iklan ya Muncul Aplikasi yang harus Di download Contoh PC Anda Terdeteksi Virus Dan download sekarang Nah Jadi disuruh Di Diharuskan Untuk mendownload Aplikasinya ya Tapi dengan Nengaja Disini ada Contoh software ya Yang digunakan ya Ini udah Terverifikasi Jadi ini resmi Aman ya Yaitu Avas dan SmartDaff Biasanya Sering banget Dipakai di PC atau laptop ya Ini juga Open source Jadi bisa di download Secara gratis Dipakai gratis ya Nah Dengan adanya Program antivirus ini Kita bisa Menghindari Yang Namanya itu Virus ya Jadi contoh Kita memiliki virus Di laptop Atau komputer ya Tiba-tiba Kita download ya Sebuah aplikasi Yaitu Avas Kemudian kita Scan Nah Itu terdeteksi Dengan update-nya Aplikasi ini Jadi Di dalam Drive Atau komputer kita Di file-file Ini bisa Discan dengan Aplikasinya Jadi Kalau kita Scan Nanti kemudian Akan Melihat Semua detail Tentang File-file Yang ada Di dalam PC kita Nah Nanti ada Ada spesifikasinya Ada virus Atau tidak Apakah Ditemukan Dan Akan Dihapus Itu bisa Nah Kita lanjut Dan Untuk yang selanjutnya Adalah Lisensi software Yang kedua Lisensi software Merupakan hak cipta Dari pemilik Atau pembuat software Yang nantinya Bisa digunakan Untuk oleh Orang lain Atau juga Pihak-pihak yang Membutuhkan software ini Pada dasarnya Software Maupun aplikasi Yang berasal Saat Ini Sama nilainya Sama Berharganya Dengan beda-beda Bernilai tinggi lainnya Kita dapat Beberapa macam Sistem operasi Open source Yang dapat Digunakan Jadi Maksudnya Ini adalah Lisensi Software Jadi Ini merupakan Hak cipta Oleh si Pembuat Aplikasi Tersebut Atau Software Tersebut Jadi Ini adalah Milik mereka Sendiri Ya Buatan mereka Sendiri Dan Ini adalah Hak ciptanya Jadi Jadi akan Membuatkan Nilainya Nah Oke langsung aja Kita lanjut Dalam Lisensi Akan Banyak Banyak hal Contoh-contohnya Akan terbagi Oke Jadi disini Saya akan Menjelaskan Yaitu Lisensi Freeware Jadi Lisensi Freeware Software Berlisensi Freeware Adalah Software Adalah software Gratis Yang dapat Anda gunakan Secara penuh Virtu Fitur Di dalamnya Selain itu Bagian-bagian Plungin Ya Juga bisa Diperoleh Secara Cuma-cuma Di Website Resminya Contoh Software Berlisensi Itu ada Freeware Itu bisa Menggunakan Mozilla Mozilla Firefox Opera Mini Google Chrome Itu kan Open Source Itu bisa Kalian pakai Gratis Jadi tidak Harus kita Bayar Itu adalah Namanya Lisensi Freeware Itu gratis Dan aplikasi Chat Line Dan Whatsapp Di dalam Whatsapp kan Itu aplikasinya Freeware Tidak ada yang Harus kita Bayar Itu yang Disebut Freeware Gratis Oke Selanjutnya Adalah Lisensi Shareware Merupakan Lisensi Yang Menginjakan User Untuk Menggunakan Atau Menggandakan Tanpa Harus Ijin Pemegang Hak Cita Tetapi Berbeda Dengan Trial Software Lisensi Ini Juga Tidak Dibatasi Oleh Batas Waktu Dan Belum Memiliki Virtur Yang Lengkap Jadi Maksudnya Ini Lisensi Yang Mirip Sekali Dengan Open Source Cuma Berbedanya Di sini Server Ini Bisa Digunakan Ini Tidak Ada Hak Ciptanya Jadi Ini Free Tidak Ada Hak Cipta Membuatnya Siapa Jadi Kita Bisa Pakai Pakai Aja Nah Dan Contoh Software Kecil Yang Memiliki Lisensi Ini Seperti Winzip Pensob Pro HD Dan Lain Sebagainya Nah Oke Lanjut Selanjutnya Ada Lisensi Open Source Jadi Lisensi Open Source Adalah Lisensi Yang Membebaskan Pemguna Untuk Menjalankan Menggandakan Menyeberluaskan Mempelajari Atau Mengubah Dan Meningkatkan Kinerja Perangkat Tunak Berbagai Jenis Lisensi Open Source Berkembang Sesuai Dengan Kebutuhan Misalnya Lisensi GNU GPL The Free BSD The MPL Sedangkan Jenis-jenis Perangkat Tunak Yang Memakai Lisensi Ini Contoh Linux Sendmail Fc Dan Free BSD Jadi Ini Lisensi Open Source Bisa Digunakan Semuanya Gratis Termasuk Gratis Juga Contoh Kita Menggunakan Linux Linux Sudah Ada Jadi Tinggal Pakai Selanjutnya Kita Next Slide Adware Adware Merupakan Komponen Perangkat Lunak Yang Menampilkan Iklan Perangkat Lunak Berbahaya Mengambil Kendali Browser Anda Untuk Melacak Aktivitas Anda Menampilkan Ikan Plalsu Mengarahkan Kelalui Lintas Ke Halaman Web Mencurigakan Dalam Kasus Yang Parah Dibutuhkan Kendali Penuh Atas Komputer Anda Bukan Hanya Browser Anda Nah Lanjut Jadi Di Dalam Adware Ini Semacam Sebuah Iklan Dan Iklan Tersebut Memiliki Seperti Virus Seperti Malware Dan Disini Saya akan Langsung Ngajak Untuk Next Slide Untuk Contoh Contoh Yaitu Adware Dalam Android Jadi Pada Smartphone Atau Perangkat Mobile Ini Adware Bisa Berasal Dari Sebuah Aplikasi Yang Akan Mengaktifkan Ikhlas Saat Dijilankan Entah Aplikasi Shopee Mungkin Biasanya Di Tampilan Tertentu Akan Muncul Tapi Bila Shopee Sepertinya Tidak Mungkin Aplikasi Tidak Dikenal Karena Adware Ini Mengandung Sebuah Seperti Menampilkan Iklan Saja Jadi Kurang lebih Intinya Seperti Memberikan Notifikasi Tapi Lebih Ke Yang Lebih Malware Lebih Berbahaya Berbeda Dengan Aplikasi Berbeda Dengan Iklan Lain Yang Sudah Terverifikasi Kalau Adware ini Cuma Hanya Dari Google Dan Disuruh Download Semacam Itu Mungkin Ada Virus Kita Harus Scan Dan Ini Adware Namanya Adware Dalam Android Nah Lanjut Yang Selanjutnya Ada Adware Instalasi Software Yang Paling Sering Dari Masuknya Adware Ke Perangkat Pengguna Adalah Kelalaian Diri Sendiri Dalam Melakukan Instalasi Software Yang Kurang Terliti Dan Berhati-hati Jadi Contohnya Kita Sedang Ingin Mendownload Sebuah Software Di Di Internet Ya Caranya Disini Ada Adobe Flash Ya Nah Jadi Dalam Google Kan Kita Bisa Download Adobe Flash Secara Gratis Ya Tetapi Di Dalam Google Kita Kan Harus Pinter-pinter Ya Dalam Memilih Sebuah Website Untuk Kita Download Aplikasi Atau Software Tersebut Bila Kita Asalah-asalah Tidak Tau Jelas Website Ini Untuk Apa Mungkin Mengandung Virus Atau Dalam Software Ini Ada Virus Jadi Lebih Baik Bila Kita Mencari Website Untuk Download Kita Cari Yang Menurut Kita Aman Tidak Seperti Ini Contohnya Instalasi Software Kita Menulai Adobe Flash Tapi Tiba-tiba Yang kita Install Itu Bukan Adobe Flash Tapi Aplikasi Aplikasi Yang Tidak Diketahui Tidak Ada Nama Biasanya Yang Merupakan Malware Ini Bisa Menyerang Komputer Atau Bisa Merusak Juga Jadi Ini Dalam Kategorinya Itu Dalam Iklan Tetapi Malware Virusnya Kita Disebarkan Lewat Iklan Tapi Umumnya Hanya Iklan Iklan Sebatas Iklan Umumnya Tapi Semakin Lama Berkembang Jaman Rata-rata Sekarang Iklannya Menampilkan Sebuah Malware Seperti Yang Tadi Saya Jelaskan Dalam Aplikasi Kita Diharuskan Untuk Mendolot Ada Notifikasi HP Kita Terkena Virus Dan Jadi Kita Harus Lebih Teliti Dan Berhati-hati Oke Dan Ada Adware Browsing Atau Download Di internet Browsing Di internet Menjadi Suatu Kebutuhan Untuk Mendapatkan Informasi Atau Mendapatkan File Yang Dibutuhkan Tetapi Tidak Jarang Penyedia Website Atau Publisher Menampilkan Iklan Website Mereka Terkadang Terdapat Jenis Iklan Banner Text Pop Bahkan Redic ADS Yang Bahwa Pengguna Masuk Situs Penyedia Ikran Nah Jadi Sama Hal Seperti Yang Tadi Yaitu Adware Installasi Software Tetapi Bedanya Disini Yaitu Kita Saat Download Di Internet Atau Kita Saat Browsing Browsing Kita Buka Internet Itu Menampilkan Sebuah Ikon Download Nah Disini Dalam Foto Ini Ada Ikon Download Dan Ini Ada Ikon Yang Beneran Untuk Download Tetapi Ada Juga Ikon Yang Digunakan Untuk Iklan Jadi Sebagai Iklan Aja Iklan Kita Akan Contoh Disini Kita Akan Download Aplikasi Sebagai Contoh Aplikasi Game Aja Game Minicraft Kita Akan Download Game Minicraft Tetapi Saat Kita Download Download Ini Ada Text Yang Menunjukkan Atau Ikon Ikon Download Untuk Download Ada Ikon Download Disini Ikon Download Ini Tidak Hanya Satu Harusnya Kan Kalau kita Download Cuma Satu Aja Biar Pengguna Tidak Pusing Tidak Ribet Tapi Karena Ada Iklan Jadi Kita Harus Lebih Teliti Dalam Download Karena Dalam Download Ini Ada Text Yang Banyak Dan Setiap Text Itu Berbeda Beda Ada Yang Menampilkan Iklan Download Ada Yang Menampilkan Iklan Untuk Menonton Video Sebagai Contoh Disini Ada Screenshot Ada Sebuah Foto Dan Lain Lain Jadi Disini Hanya Untuk Sebatas Iklan Saja Agar Pengunjung Popularitas Dari Websitenya Lebih Menaik Nah Gitu Oke Thank you Terima Kasih Ya Udah Menonton Jadi Sekian Dari Saya Yusuf Kuryanto Dari Presentasi Ini Semoga Bermanfaat Dan Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Terima Kasih Wassalamualaikum Baratul Wabarakatuh Sama Zön Sama B judicial Sama Dari 굶 Dari Sama Bila Sama Kan sub indo by broth3rmax